jaga ginjal akut, jaga ginjal kronik, dan beberapa penyakit-penyakit sistemik yang berhubungan dengan ginjal anak, urgenitalia. Yang pertama, kita akan bahas tentang infeksi saluran temi atau UTI. Ada beberapa definisi tentang infeksi saluran temi ini, di mana yang menurut anatominya, itu infeksi dari parenkin di ginjal sampai ke orifisium urethra eksterna. Didapatkan adanya bakteri urea yang bermakna dari pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium bisa disertai dengan gejala klinik ataupun tidak. Jadi infeksi saluran temi bisa tanpa gejala, tapi didapatkan adanya bakteri urea bermakna di saluran temi. Kepestakan lain memberikan definisi tentang infeksi saluran temi ini. Ada beberapa pengelompokan ya, klasifikasi dari ISK, ada yang mengelompokkan sebagai simplex dan kompleks, dan simplex itu tidak disertai dengan kelinan fungsional, yang menyebabkan urin terhenti, statis urin, sedangkan kompleks adanya kelinan struktural atau fungsional, ada yang membagi juga menjadi infeksi saluran temi yang atipikal. Atipikal itu tidak ada tanda-tanda gejala klinis yang bermakna, yang khas. Jadi biasanya disertai dengan nyeri yang hebat, sakit berat, neurosisnya berkurang, bisa disertai dengan sepsis dari pemeriksaan fisik abdomen, bisa didapatkan adanya balutemen atau massa dari abdomen, dan tidak respon terhadap antibiotik selama pemberian lebih dari 48 jam. Penyebabnya bukan khas dari E. coli. Jadi kalau penyebab penyelam E. coli, kita masukkan ke dalam ESK atipikal. Karena penyebab terbanyak dari infeksi saluran kemi pada anak adalah S. Risha Koli. ESK dikatakan berulang bila ESK atas itu perlangsungannya lebih atau sampai 2 kali, atau ESK atas 1 kali dan ESK bawa 1 kali. Sedangkan infeksi saluran kemi bagian bawah dikatakan berulang bila sudah lebih atau sama dengan 3 kali. Kapan dikatakan infeksi saluran kemi? Bila didapatkan adanya kuman dalam saluran kemi dengan jumlah yang bermakna. Tergantung dari cara pemeriksaan sampel, pemeriksaan urinnya. Jadi kalau misalnya diambil dengan pemeriksaan urin langsung, itu dia katakan bermakna bila lebih dari 100 ribu koloni per lapangan pandang. Kalau pengambilan dengan katheter, misalnya pasiennya dipakai dengan katheter, dikatakan bermakna bila sudah didapatkan adanya lebih dari 50 ribu. Tapi kalau pengambilan lewat fungsi suprapubik, maka bila didapatkan ada bakteri, itu sudah bermakna. Walaupun misalnya hanya satu. Karena ini dikasumsikan bahwa pengambilannya betul-betul steril. Jadi tidak berkontak dengan benda-benda sampel. Sama tadi ya. Dikatakan bakteri berbarmakna, pilihan mengandung bakteri patogen, lebih dari satu kali pemeriksaan laboratorium, dan lebih dari 100 ribu per mililiter urin. Penyebab-penyebab yang tadi saya katakan, ini beberapa penyebab. Ini umumnya adalah bakteri gram negatif. Yang paling sering adalah bakteri gram negatif. Yang paling sering itu kolai, Krebsilla, Proteus, dan Pseudomonas. Selain bakteri, kadang kita dapatkan penyebab-penyebab lain, seperti Protozoa atau virusnya. Sama ini slide hanya menggambarkan tentang bagaimana 75% dari penyebab ISK itu adalah Upper E. Coli. UPEC itu salah satu jenis dari E. Coli. Saya lupa. Singkatannya itu Uretropatogenik. Uretropatogenik E. Coli. Jadi penyebab paling sering ini UPEC yang sering kedua ini antara Krebsiella dengan Streptococcus yang ada beberapa sini yang 5% Enterococcus Codomonas GBS itu Streptococcus juga ya Streptococcus Stapulococcus grup B Sementara yang jarang itu ditemukan Candida semacam jamur yang bisa menyebabkan infeksi sederhana kemi. Ada beberapa faktor-faktor psiko perempuan lebih gampang terkena ISK yang umur tua dengan umur-umur anak-anak anak-anak kebawah. Ini juga kateter pemasangan kateter bisa menyebabkan komplikasi infeksi orang kemi pemberian obat-obat immunosuppressi keleinan-keleinan dari saluran kemi dengan pemberian antibiotik yang tidak benar ya mungkin lama pemberiannya atau terlalu sering yang tidak indikatif. Berapa faktor-faktor predisposisi tadi sudah dijelaskan pemberian kateter anomali-anomali komental ada beberapa yang tidak menyebabkan obstruksi itu misalnya politistik keleinan-keleinan bentuk dari ginggal hipoplastik korakus persisten ini beberapa keleinan-keleinan anatomi dari ginggal atau bisa juga yang menyebabkan obstruksi misalnya fimosis biasa yang melihat fimosisnya yang kalau sudah ikut sirkumsisi fimosis ini bisa menyebabkan menjadi faktor predisposisi dari DSK ini perpio oratornal valve jadi ada katuk pada seluruh kemi atau pada seluruh kemi bagian atas bisa stenosis ureter ini pujo ya perpio ureter junction obstruksi atau batu pada seluruh kemi ini fisico urinarial reflux jadi seluruh apa pancaran mixinya itu ada yang berbalik ya jadi tidak semuanya keluar ada yang tersisa ini menjadi faktor-faktor predisposisi dari ISK termasuk immunocompromise klasifikasi ini ringkasan dari yang tadi menurut gejala kliniknya ada yang sintomatik sintomatik menurut komplikasi yang ditimbulkan ada yang simple ISK simple ada yang ISK kompleks menurut lokasinya ada ISK bagian atas ada ISK bagian bawah nah gimana batasnya itu yang kita lihat ya batas jadi fisica urinaria ke bawah itu termasuk dalam ISK bawah kalau ISK bagian atas mulai ureter ke atas jadi infeksi pada ureter itu digolongkan dalam ISK bagian atas nah ini ini ada beberapa perbedaan dalam gejala klinis yang sering kita temui di pasien jadi kalau ISK bawah itu gejala klinik yang paling biasa dikelu oleh pasien adalah disuri nyari pada saat berkemi urgensi agak susah dia tahan keinginannya untuk mixi begitu mau mixi harus langsung cepat ke toilet frekuensi nah ini mirip-mirip dengan pola kesuri sering-sering buang air kecil atau nyeri di daerah suprapubik ini gejala-gejala untuk gejala-gejala yang umum dirasakan pada penderita ISK bagian bawah sementara bila gejalanya disertai demam tinggi lemah badan malays dengan kadang-kadang muntah itu biasanya gejala dari infeksi orang kemi bagian atas ini perbedaan antara ISK relapse dengan ISK reinfeksi jadi dua-duanya itu adalah recurrent ISK yang berulang tapi dikatakan relapse bilang ekororganisme penyebabnya itu sama misalnya dulu menderita ISK karena E. coli bulan depan ISK kembali dengan E. coli lagi itu berarti ISK relapse tapi bila dia ISK sebelumnya misalnya E. coli dan ISK yang sekarang penyebabnya lain misalnya grepsela atau pseudomonas dikatakan sebagai reinfeksi infeksi ulangan dengan bakteri yang lain ini ini bedanya relapse dengan reinfeksi patogenesis bagaimana jalur patomekanisme penyebab infeksi dari seorang kemi paling sering itu adalah dengan hematogenik percontinuitatum bisa dengan percontinuitatum yaitu dari asenderen dari misalnya pada saat bawang air kecil atau bisa juga melalui jalur infogen infogenik ini tadi sama tadi ya dimana gejala-gejala dari pyronefritis pyronefritis itu identik dengan infeksi sarong kemi bagian atas infeksi sarong kemi yang membawa identik dengan sistitis gejala-gejalanya sudah dijelaskan tadi di atas itu bisa dengan tinggi tinggal dan biasanya tidak disertai dengan gejala-gejala berkemi gejala-gejala disuri itu biasanya gejala-gejala untuk GSK bawa bagaimana pemeriksaan fisiknya kita lihat untuk di anak ada beberapa yang bisa kita periksakan menyangkut hubungannya dengan GSK ini misalnya diperhatikan apakah ada demosis pada anak laki-laki atau propaginitis pada anak-anak perempuan ini bisa jadi pintu masuk apakah SK-nya disebabkan karena salah satu dari yang kedua ini atau kita periksa pemeriksaan fisik di daerah abdomen apakah diperasakan adanya nyiri supropublik nyiri-nyiri perut yang lain tahanan-tahanan pada pemeriksaan palpasi bagaimana pertumbuhan dari anak apakah berat badamnya tidak naik-naik ini terutama pada ISK yang tanpa gejala klinik tadi yang asimptomatik mungkin tidak ada gejala-gejala nyari perut nyari pinggang tidak ada tidak ada gangguan berkemi tapi berat badannya berat badan tidak ada perubahan sering makamnya bagus tapi berat badannya tidak bertambah ini bisa kita curiga mungkin ISK asimptomatik bagaimana status dehidrasinya yespid dan dipida mungkin bisa ada faktor predisposisi untuk kalian menonton pada ginjal bisa juga kita cerigai nah bagaimana gejala ISK berdasarkan usia kalau yang tadi berdasarkan lokasi ISK ini berdasarkan usia pada anak dibawa 3 bulan itu gejala yang paling sering itu adalah demam demam tanpa diketahui penyebabnya biasanya sudah berlangsung lama jadi dari satu pekan mesertai kadang disertai dengan gejala-gejala tambahan misalnya muntah lethargi irritabilitas hanya gampang ini gampang menangis dengan gejala-gejala yang tadi disebutkan mungkin perkembangan pertumbuhannya terlambat dan yang kadang-kadang juga bisa ditemukan adanya nyari perut terus maturi dan urin yang memancar kuat mancaran urinnya keras ini ini yang telur yang jarang ditemukan sering itu demam bagaimana dengan anak yang lebih dari tiga bulan yang anak lebih besar jadi ini dibagi dua ada yang sudah pintar bicara ada yang belum tahu mengungkapkan gejala-gejala ya sama tetap paling sering itu demam sementara untuk yang sudah bisa mengungkapkan keluhannya mungkin anak-anak dua tahun tiga tahun ke atas biasanya dia sudah pintar menyebutkan dia sering-sering kencing atau nyari saat bonget kecil ditambah gejala-gejala yang gejala-gejala tambahan yang lain kita bisa lihat disini anak-anak yang belum bisa bicara itu mungkin mirip-mirip gejalanya dengan yang di bawah tiga bulan kalau sudah pintar bicara ada beberapa yang bisa kita eksplor dari anamnesis kita bisa tanyakan atau mungkin anaknya sebelumnya sudah sering menuju ke orang tuanya jadi orang tuanya bisa menyampaikan ke kita sering nyari-nyari perut sering ada pembicaraan mixi yang tidak normal misalnya mixinya selalu bercabang atau kencang di awal di akhir-akhir pancarannya berkurang atau sempat berhenti pancaran berhenti terus tidak langsung berhenti kadang mulai lagi dengan pancarannya double sempat berhenti disitu keluar lagi berarti itu disfunksional foidi ini patogenesisnya jadi pada bayi neonatus biasanya melalui jalur hematogen sepsis dari penyakit-penyakit infeksi lain sementara anak-anak yang jadi dari satu bulan yang sudah bukan neonatus bisa melalui jalur ascending bakteri masuk ke saluran kemi ini nanti akan keluar jadi ISK apakah sintomatik ataupun asintomatik kapan dikatakan infeksi selain dari yang tadi pemeriksaan urin bisa melalui pemeriksaan urin langsung urin pancar tengah atau melalui katedrisasi kalau pasien ini sedang dirawat atau bisa langsung dengan pemeriksaan fungsi suprapubik tergantung dari pemeriksaan ketiga pemeriksaan ini yang paling bermakna itu adalah fungsi suprapubik yang paling direkomendasikan dia dikatakan ISK bilang sudah didapatkan adanya bakteri uri dalam urin walaupun hanya satu sedangkan pada pemeriksaan urinalisis urin rutinnya dikatakan ISK bilang lebih dari 5 atau 10 dari perlapangan pandang besar pemeriksaan ekosip urin tapi selama ini ini menurut teori dari kita penelitian penelitian jadi prakteknya biasa kadang BPJS hanya mengakui bila lebih dari atau sama dengan 10 biasanya ditemukan ada 5 itu sudah sudah bisa dikatakan sebagai SK bisa juga dapatkan adanya retrosit ini mirip-mirip kemarin kuliah kemarin dengan hematuria mikroskopik didapatkan retrosit pada urin ini mirip ini cuma menjelaskan yang tadi bagaimana kemungkinan infeksinya bila didapatkan bakteri pada aspirasi ataupun si suprapubik ini sensitivitas alatnya tinggi dari 99% sudah bisa dikatakan sebagai SK begitu pun dengan katheterisasi dengan bila dibandingkan dengan pemeriksaan urin langsung urin pancar tengah mainstream katheterisasi itu lebih tinggi persentase untuk dikatakan sebagai infeksi seluruh orang kemi dari 10 pangkat 5 ini pemeriksaan-pemeriksaan urinalisis yang lain misalnya dengan pemeriksaan esterase nitrit bagaimana sensitivitas dan spesifitasnya kita lihat yang paling sensitivitasnya paling tinggi jadi pemeriksaan-pemeriksaan dengan mikroskopi yang paling kita dengan kultur disini juga sama pemeriksaan bakteri uria bermakna dikatakan bakteri uria positif bila didapatkan lekosit lebih dari 5 perlapangan pandang besar dan bila tidak didapatkan bakteri uria maka itu digolongkan sebagai bukan ISK atau didapatkan lekosit tapi tidak didapatkan adanya bakteri uria maka kita lanjutkan ke pemeriksaan kultur tapi kalau bakteri positif lekositnya lebih dari 5 itu sudah ISK kalau lekositnya masih di bawah 5 tapi bakterinya ada didapatkan positif sebaiknya tetap di kultur tapi sudah bisa diterapi sebagai ISK karena bakteri uria sudah didapatkan tapi pemeriksaan lekositnya masih meragukan karena belum lebih dari 5 tapi sudah bisa kita terapi sebagai ISK sama ini dengan pemeriksaan nitrit nitrit itu dengan pemeriksaan dipstit urin kita lihat adanya lekosit ada lekosit atau tidak karena lekosit ini bisa merubah nitrat ada beberapa mikroorganisme yang bisa mengubah nitrat menjadi nitrit jadi kalau didapatkan nitrit di urin berarti indikasi bahwa ada bakteri dalam urin terutama bakteri enterobakter enterobakter itu bisa mengubah nitrat menjadi nitrit jadi kalau didapatkan nitrit dalam urin yang disertai dengan adanya lekosit kita bisa terapi antibiotik sebagai ISK tetap kalau ada tersedia kultur kita lanjutkan dengan kultur didapatkan adanya nitrit tanpa ada lekosit bisa kita terapi antibiotik dan tetap di untuk kultur ataupun sebaliknya adanya lekosit tapi tidak disertai dengan adanya nitrit ini diberikan antibiotik bila ada evidence yang menjelaskan tentang adanya ISK tapi kalau dada kita tidak dapatkan maka kita tetap observasi dulu kita belum bisa menganggap dia sebagai ISK pemirsaan ini hanya untuk anak-anak yang lebih dari 2 tahun khusus pemirsaan nitrat ini karena sudah dianggap mandiri dalam berkemi di bawah 2 tahun kita masih bisa menyebabkan adanya palsu positif pemeriksaan darah ini bisa membantu diagnosis tapi pemirsaan uring yang lebih bermakna mungkin bisa didapatkan adanya lepositosis peningkatan dari base sediment rate atau peningkatan dari CRP ini penunjang bisa menunjang diagnosis terutama ISK yang asimptomatik yang sudah dilakukan pemeriksaan urin tapi hasilnya masih meragukan USG bisa membantu untuk mendeteksi ISK terutama ISK yang atas atau pada anak-anak yang masih usia yang kecil di bawah 6 bulan mendeteksi adanya di ISK bawah yang pertama yang belum bisa bicara atau yang ISK rekurrent yang berulang-berulang mungkin sudah saatnya kita lakukan perusahaan ISG untuk mencari penyebab-penyebab yang lebih serius ini ini ada beberapa indikasi-indikasi lain yang sebesar orang kemi hipertensi pertumbuhan tidak membaik bisa dilakukan pemeriksaan tambahan berupa USG ini tidak dilakukan dari USG bisa dilihat adanya dilatasi dari preview Kalix ini pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan dengan ureterogram ya ureterogram mixturation mixturation of ureterogram ini dengan pemeriksaan-pemeriksaan nuklir ureterogram kita bisa lihat apakah ada reflux dari USG urinaria atau tidak sama ini mengeriksaan pada laki-laki dan anak-anak perempuan untuk mendeteksi adanya USG berulang ini hanya pada rumah sakit rumah sakit tertentu ya karena ada saya lihat yang di MSI ini tidak semua rumah sakit bisa melakukan biasanya kalau ada curiga keracunan-keracunan logam berat kita deteksi dengan pemeriksaan ini ini hasil pemeriksaan tadi kita bisa bedakan bagaimana reflux fisiko uretral jika didapatkan adanya reflux dari USG atau mixuration uretrogram bisa kita bedakan bagaimana grade-grade dari reflux itu yang paling berat grade 1 itu mungkin ada reflux setengah tidak belum terisi penuh grade 2 grade 3 dia semakin menebal karena reflexnya mungkin sudah berlangsung lama tapi strukturnya masih sesuai struktur normal dia cuma terjadi penebalan ini penebalannya masih di daerah-daerah upper masih di daerah superior kalau ini sudah terjadi penebalan dan sudah mulai berubah struktur anatomisnya ini yang sudah berat kapan indikasi opname jadi pasien-pasien SK ada yang indikasi perawat jalan tapi indikasi opname bila sudah ada gejala sistemik yang berat misalnya pirexia nyari abdomen berulang yang berat atau muntah-muntah yang frekuent atau disertai komplikasi pertensi gakar ginjal atau ISK pada neonatus baik satu bulan ke bawah itu indikasi opname semua terapinya kita eradikasi kuman penyebab infeksi tentunya eradikasi kuman deteksi dari deteksi secara dini deteksi dini dicegah dengan diterapi agar tidak terjadi di recurrent infeksi dan kita deteksi dari awal apakah memerlukan pembedahan apakah ada abnormal abnormalitas pada susunan otominya atau tidak karena kita obati terus ISK dan ternyata ada kainan-kainan anatomis tidak bisa juga pasti akan recurrent terus jadi kainan tadi kalau sudah recurrent sampai tiga kali atau lebih mungkin sebaiknya sudah dilakukan USG untuk menyingkirkan penyebab penyebab terutama penyebab anatomis eradikasi dengan penggunaan antibiotik-antibiotik ini kita pakai antibiotik secara umum misalnya belum dilakukan kultur kita pakai dulu antibiotik spektrum luas misalnya antibiotik-antibiotik oral amoxicilin yang kortrimoxasol sepat golongan-golongan sepat sphorin parenteral itu biasanya cephalosporin dengan beberapa dari golongan-golongan agentamisin dan kasin terutama untuk gram-gram negatif ini golongan apa lagi saya lupa agentamisin dan kasin itu satu golongan juga saya lupa ini sama ini dosisnya nanti bisa kita lihat biasanya bagaimana pemberian dosis terutama di bagian anak sesilin dibagi dalam tiga dosis ini kortrimoxasol kombinasi antara trimetoprim dengan sulfametoxasol misalnya dalam dosis per 12 jam jadi dua kali pemberian sehari sepat sphorin paling sering sekarang kita gunakan itu adalah septic sim dibagi dalam dua dosis untuk parenteral yang sering digunakan untuk saat ini septriaxone ini bagusnya biasanya cuma diberikan dalam dosis tunggal jadi satu kali sehari dengan dosis 75-100 kilogram berat badan ini juga sering kita kombinasi ampisirin dengan gentamicin kalau misalnya tidak tersedia septriaxone kita berikan ampisirin bisa dikombinasi dengan gentamicin dengan harapan ampisirin ini untuk eradikasi gram positifnya sementara gentamicin untuk gram negatifnya bagaimana manajemen jangka panjangnya kita monitor adanya keluhan yang berulang identifikasi faktor-faktor tadi faktor predisposisi apakah ada faktor-faktor lain yang menggapkan misalnya sering berulang dan identifikasi adanya disfungsi disfungsi dari seluruh kemi dari atas sampai ke vesiko urinaria terus kita identifikasi dari awal apakah ada reflux dari vesiko urinaria ke ureter ada reflux ini yang paling sering menyebabkan ISK dan recurrent ada reflux refluxnya bisa karena macam-macam penyebab bisa karena timosis tadi ada obstruci-obstruci lain atau keleinan-keleinan bentuk dari bentuk anatomi dari saluran kemi bagian bawah sama ini disfungsi dari saluran kemi yang baru disini bisa misalnya konstitivasi bisa menyebabkan ISK berulang dan ini bisa menyelapkan semacam lingkaran setan disini disfungsi dari vesiko urinaria operaktifiti dari lapangan abdomen diokam bawah disfungsi akhirnya bisa memperberat kembali dari disfungsi dari sistem saluran kemi harus ada yang diputus salah satunya untuk menghilangkan gejala-gejala ini apa namanya ringkasan dari yang tadi bagaimana deteksi pencegahannya dilakukan kultur urin secara berkala tapi ini kan biasanya waktunya mengulukan waktu yang lama dan biayanya juga agak besar kultur urin berkala tiap bulan di 3 bulan pertama setelah ISK apalagi yang sering berulang 3 bulan pertama itu sebaiknya kultur urin tiap 3 bulan selanjutnya bulan keempat sampai setiap tahun kontrol tiap 3 bulan selanjutnya 3 tahun berikutnya kontrol tiap tahun apakah recurrent atau tidak darah rutin yang perlu itu adalah lab darah rutin urin dan berlatin untuk melihat apakah sudah ada gejala pada genjal pada remnya apakah urinnya sudah ada peningkatan atau masih dalam batas normal ini evaluasi SD indikasi pemberian antibiotik bila perlu berikan dosis tunggal dan bila didapatkan ISK yang berulang terus bisa diberikan profilaksis 3-6 bulan kalau disertai reflaks disertai reflaks versi perguna profilaksisnya bisa sampai setahun nah ini apakah perlu koreksi berat atau tidak reflaks absurksi dan keren-keren anatomis yang lain bagaimana pemberian antibiotik profilaksis tadi ini ya profilaksis bila ISK berulang atau disertai peserta urinari apa-apa yang diberikan jadi ini tidak rutin untuk ISK yang baru di diagnosik pertama kali kita belum indikasi untuk pemberian profilaksis kali untuk pemberian terapi mungkin tapi untuk profilaksis sebagai tindak pencegahan tidak perlu ini terutama diberikan pada anak dengan risiko tinggi misalnya reflaksnya tadi repat atau ada risiko absorpsi lain keren-keren dengan anatomis yang lain atau ada menderita pionifritus akut dan pada ISK neonatus ISK yang berulang ISK neonatus antibiotik profilaksis jika yang anak yang menderita ISK keren ini mendapatkan profilaksis dan mengulangi reinfeksi kembali maka dia diterapi dengan antibiotik yang berbeda jangan lagi naikkan dosisnya kita langsung switch switch ke antibiotik lain paling bagus sebenarnya dilakukan kultur sekalian dengan kesensitivitas obatnya dan antibiotiknya supaya jelas antibiotik apa yang cocok untuk khusus penderita tersebut tapi kalau misalnya tidak sempat dilakukan kultur jelas jangan lagi kasih antibiotik yang sama kalau sudah ada reinfeksi sampai biar antibiotik itu saja yang penting sebaiknya jangan lagi kita cari lagi antibiotik jenis lain memerlukan evaluasi dan tindak lanjut SK tipikal SK berulang serta turunia kritis atau SK pada 100 pantau tekanan darah bagaimana tumbuh kembangnya antropometriknya untuk SK kompleks sebaiknya di USG rutin paling ini tiap satu tahun depolasi kondisi obstruksi juga pemberian biarkan urin ulangan sering berulang berulang tadi yang saya katakan akan diberikan antibiotik yang sesuai dengan hasil tes sensitivitasnya jadi pemantauan selanjutnya depolasi apakah infeksinya masih gampang berulang apakah sudah sambil butuh atau tidak bagaimana toksikitas obat dan adakah komplikasi yang timbul setelah penanganan penanganan yang awal untuk pemantauan lanjutnya ini bagaimana pencegahannya sesuai tadi penyebabnya harus banyak minum edukasi pengusunan kesikulinaria pada saat emiksi bagaimana kebersihan perineum jangan sering-sering mandi berendam terutama pada anak perempuan sirkumsisi laki-laki jika konstipasi itu yang dari tadi yang lingkaran setan tadi bagaimana keluhan-keluhan pada usus perut bisa saling terkait dengan keluhan-keluhan pada seorang kemi bisa dengan pemberian vitamin C untuk menjaga keasaman urin biasanya kita berikan vitamin C pada pasien-pasien yang dirawat untuk menjaga keasaman urin mungkin itu materi tentang ESG selanjutnya kita melangkah ke gargan pinjal akut akut trainer nanti sekalian di akhir kalau ada yang mau ditanyakan kita lanjut dulu akut trainer failure sering disingkat dengan gagal dinjal akut sekarang ada istilah baru yang kita pakai sekarang itu adalah akut kidney injury akut akut kidney injury itu berkurang apa berkurangnya fungsi-fungsi dari saluran kemi fungsi-fungsi dari ginger yang berlangsung secara cepat secara tiba-tiba dimana didapatkan adanya imbalance dari elektrolit dan seheran tubuh atau adanya peningkatan-peningkatan produk buangan kita deteksi dengan pengurusan orium dan keratinin kita dapatkan adanya peningkatan orium dan keratinin maka itu patut dicerigai sebagai akut kidney injury gagal ginjal akut penyebab-penyebabnya kita kelompokkan dulu ada yang pre-renal penyebab-penyebab yang berasal dari pre-renal itu terutama karena adanya berkurangnya aliran darah bisa karena dehidrasi bisa karena didapatkan darahan subseptik trauma ini luka bakar ataupun penyakit-penyakit yang menyebabkan sistem konduksi jantung bermasalah intinya intinya adalah adanya pengurangan belat belat kolum kolum darah dengan aliran darah itu berkurang sebelum masuk ke renal tadi pre-renal ini etiologi yang di renal bisa karena ekrosis ekrosis tubular akut bisa karena SNA kemarin kita bahas SNA ataupun pre-necritis akut penyebab dalam ginjal yang bisa menyebabkan ginjal akut jadi SNA itu yang walaupun dia self-leading disease kemarin kan kita bahas ini SNA GNAVS itu self-leading disease tapi kalau tidak ditangani dengan baik atau diacukan saja begitu bisa juga menunjuknya ke gangguan ginjal apa gangguan ginjal akut dia menyebabkan karena kerusakan pada renal itu sendiri pada post-renal bisa karena pertama obstruksi obstruksi pada saluran ini bisa karena didapatkan adanya tumor tumor kan bisa memicu terjadinya tumor tumoralisis sindrom yang produk-produk tumor itu sendiri yang bisa tersangkut di saluran kemi untuk menggapkan adanya obstruksi-obstruksi sepanjang garis saluran kemi bisa karena batu 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 ginjal atau pada saruran penilai kalsinosis berkapuran daripada ginjal ini ini yang masuk dalam kelompok-kelompok penyebab DGA post-renal Aki post-renal pada neonatus ada penyebab-penyebab lain yang bisa memicu juga terjadinya Aki itu misalnya padaraan-padaraan pada periode teri natal trauma lahir abrupsi dari placenta placenta previa atau penyebabkan abrupsi atau penyebabkan pada saat neonatus pada kepala asfixia asfixia nanotorum asfixia yang akan menyebabkan terjadinya hipoksia kejujurnya bisa menyebabkan akut adrenal failure atau penyakit-penyakit membranialin membranisis HND ini ada hubungannya dengan oksigenasi yang berkurang akhirnya kurang-kurang lama-kelamaan bisa menyebabkan akut adrenal failure dan penyebabkan pada ginjal itu sendirinya menurut tadi nekrosistibular akut atau adanya transfer-transfer antibody dari ibu ke bayi antibody sekaligus transfer penyakitnya juga ada penyakit-penyakit yang bisa dideteksi dari ibu ke bayi spilis citomodal virus bisa juga karena post-renal penyakit-penyakitnya malformasi konginital dengan keleng-keleng yang membentuk dari saluran kemi dari atas sampai ke bawah dari ginjal sampai ke prepusium fisiko urinaria manifestasi kliniknya bagaimana terlihat penurunan terutama yang paling mendasar itu adalah penurunan volume urin awalnya oligo uri lama-lama bisa terjadi anuria tidak ada sama sekali produksi urin terjadi udem udem seluruh tubuh membengkakan seluruh tubuh bagaimana kita mungkin pernah lihat ada entah bagaimana pasien-pasien yang ikut cuci darah biasanya kalau terlambat datang tidak mengikuti jadwal cuci darahnya biasanya badannya sudah langsung bengkak itu karena gagal ginjal nya kita gagal ginjal kronik tidak seharusnya sudah dibersihkan darahnya ini sudah datang akhirnya terjadi pembengkakan sudur badan bisa sampai terjadi kesadaran menurun dari kesadaran menurun ringan delirium sampai kejang yang hematuria bisa menuju adanya hematuria muntah anemi dan penafasan penafasan pusmol pasinya mugap-mugap kedua bisa karena adanya hipoksia jaringan dimana produk-produk buangan sudah menempuk dalam tubuh adanya kalinan digingjal yang tidak bisa mengolah produk-produk buangan tersebut bagaimana diagnosis dari akut adrenal failure ini kita lihat tadi manifestasi klinik ini bisa kejang hematuria penolongan di makhluk kudem perubahan kesadaran kita adakan perusahaan penulian dengan perusahaan serum apakah volume creatinine meningkat kita periksa meningkat atau tidak creatinine freelance yang menurun dan potassium dalam darah itu meningkat ini juga bisa terjadi imbaran elektronit perusahaan yang bisa gas darah bisa dapatkan adanya asidosis ataupun perusahaan yang lebih lanjut dengan radiologik ini terutama untuk mendeteksi penyakit penyebab-penyebab primer dari ekotrenal failure itu perusahaan bisa dilakukan untuk membantu terutama di awal-awal sebelum dilakukan pengusahaan yang lain ini ini bisa menjadi pegangan awal bagi kita seperti kata-kata imuri hematuria atau lipositoria kita dapatkan protein diurin kembali lagi kuliah kemarin protein diurin hematuria protein diurin biasanya ada hubungannya dengan SN hematuria ada hubungannya dengan SNA gen APS lipositoria ada hubungannya dengan ISK tadi ini bermakna semua hematuria juga bisa dapatkan pada ISK ada beberapa kondisi yang dikatakan sebagai kondisi emergensi juga dari hasil penelusahaan terdapat katanya hiperkalemia maka ini disebut dijelaskan sebagai kondisi kondisi yang emergensi karena bisa berpengaruh ke otot-otot jantung bisa melakukan kardiak res terkalemi terlaksana dengan pemberian kalsinibonas dan pemberian potassium fragment exchange atau meroyal atau rektal ataupun didapatkan asidosis metabolik jadi kondisi emergensi bila perusahaan AGD didapatkan adanya asidosis metabolik terapinya dengan pemberian karbonat di mana tata laksana dari renal failure ini Aki pertama kita mencegah progresivitas berlebihnya cairan elektrolit dipantau asam basta perbaiki dan gejala-gejala ureanya harus kita tentaskan terapi sintomatik gejala-gejala yang berguna yang orenya terapi suportif kemudian nutrisi berbagai kebat-kebatan yang sesuai klinis ataupun transpusi bila perlu ya nutrisi misalnya anaknya ternyata kenaikan berat-beratannya tidak naik-naik selama 3 tahun terakhir misalnya periksa juga darah rutin termasuk transpusi disitu dan pemberian ubat-ubatan terapi dialisis tidak dianggap perlu kalau ada perhitungannya kapan dia dikatakan sebagai gagajinya kronik yang sudah perlu terapi dialisis sudah tidak bisa ditawar kalau sudah harus dialisis ya berarti diatalkan kapan pesennya harus dialisis ini langsung indikasi dialisis bisa dibaca sendiri kadar warganya lebih dari 200 cukup kalemi 7,5 batrim dikarbonat kurang dari 12 atau diikuti dengan gejala-gejala operid hidras sesak dengar paru kompensasi kordis atau hipertensi sementara gejala uremi-uremi yang berat itu kedarahan encefalopati encefalopati berat sampai koma ataupun akhirnya sudah tahap failure akhir tahap 3 indikasi dialisis semua kita bahas memang akhir tahap failure ini indikasi untuk dilakukan cuci darah akhir akhir tahap 3 kita lihat klasifikasinya yang mana itu akhir satu sepertinya tadi slide slide yang dibawah lagi ini gagal ginjal kronik tadi ada gagal ginjal akut GGA ini ada GGK CRF kronik adrenal failure kapan kita diagnose sebagai gagal ginjal kronik fungsi fungsi ginjal cepat sekali menurun baru fungsinya masih baik tiba-tiba dalam waktu paling ini satu hari 12 jam langsung ada terjadi penurunan fungsi ginjal misalnya tiba-tiba harus periksa WSG apa ya memang kentara kalau progres penurunan ginjalnya ya penurunan fungsi dari ginjalnya tim balans dari progresnya semakin jelas semakin tidak balans atau peningkatan dari produk-produk buangan yang produk-produk buangan peningkatan ureem kreatinin penimbang penimbang peningkatan ginjal kronik terutama anak-anak untuk usia di bawah 5 tahun bisa karena hipoplasia dari ginjal esplasia tempatnya bergeser atau memang tidak ada pertumbuhan dari jaringan ginjalnya ataupun penilai lain bisa karena struktur struktur dari saluran kemi yang dibawa sejak lahir keren-keren yang dibawa sejak lahir ataupun adanya reflux visipo ureter atau sindrom nekrotik kominital walaupun jarang kasusnya sindrom nekrotik kominital itu ada tapi kita jarang temukan balitas sampai 15 tahun ada beberapa yang menyebabkan degal ginjal kronik sindrom nekrotik itu bisa kalau kita tidak wasi dari awal akhirnya menggunakan terapi sendiri itu karena primari glomerulian kritis bisa karena penyakit bawaan hermitter ada istimewal sendrom sistim uri ataupun glomerulian kritis sekunder misalnya systemic lupus atau somenhenoth sendrom ini mungkin ada sebentar dibahas sedikit yang ada hubungannya dengan penyakit-penyakit di ginjal ini kriteria ripple klasifikasinya adalah jadi ripple itu singkatan dari risk injury failure loss dan ESRD ini update pertamanya jadi ripple itu risk injury failure loss ESRD and stage adrenal disease ini rumus-rumus kapan dikatakan baru bersiko sudah injury sudah failure ini ada perhitungannya disini ada konstanta jadi ini konstanta harus diingat biasanya konstantanya 1,5 injirinya konstantanya jadi 2 failure konstantanya jadi 4 dikatakan loss kalau ganggar ginjarnya mentap hilang tidak hilang setelah diagnosis 1 bulan hilang sendiri tapi lama itu berarti dia sudah masuk dalam kriteria loss kalau end stage adrenal disease ini kadang sudah digolongkan sebagai gagap terminal perlangsungannya sudah lebih dari 3 bulan jadi loss itu terlangsungannya lebih dari 4 pekan infeksi gagang ginjal terminal itu lebih dari 3 bulan ini untuk menentukan apakah sudah terjadi adrenal failure atau belum jadi kita ada hubungan hubungkan dengan perhitungan laju filtrasi glomerulus jadi bagaimana penyaringan darah di glomerulus dan normalnya 90-120 militer per manit dengan dihubungkan dengan nilai-nilai keratinan clearance jadi laju filtrasi glomerulus itu didapatkan dari konstanta konstanta kali tinggi atau panjang badan pasien dibagi jumlah keratinan dari serum keratinan serumnya ini nilai konstanta umur sampai 1 tahun konstanta yang kita pakai itu 0,5 ini 0,5 disini untuk 1 sampai 13 tahun kita pakai konstanta 0,55 sementara yang 13 tahun sampai dewasa konstanta 0,7 untuk laki-laki 0,57 untuk perempuannya jadi konstantanya kita sesukan dengan umurnya ini kan yang mau diketahui ini tinggi badan tinggi badan dari pasien yang diperiksa sementara ini PKR adalah derajat keratinan dari serum jadi lumayan simple ya kita pakai konstanta tinggi badan atau panjang badan dibagi dengan keratinan serum yang didapatkan ini ini sudah tadi PKG jalannya simptomatik kita rehidrasi dulu pemberian rehidrasi dari cairannya jangan langsung ke obat-obatannya biasanya misalnya ada ada pasien masuk dengan peningkatan oreo keratinin tapi itu adalah perusahaan pertama yang sebelumnya tidak pernah begitu jangan dulu langsung ke medikan mentosa kita cari dulu penyebabnya apa sambil rehidrasi cairan kalau kita dengan pemberian rehidrasi cairan berarti kita tidak perlu maju ke medikan mentosa cukup rehidrasi cairan dan kita beri edukasi edukasi keluarga edukasi pasien untuk konsumsi air putih secukupnya ataupun makanan yang banyak mengandung air jadi kami tersebut selanjutnya apalagi dengan dialisis ini perlu pertimbangannya matang kapan pasien sudah didialisis bersikonya dialisis secara rutin biasanya pasien nunggur kalau sudah didialisis dan akhirnya dihentikan makanya untuk memastikan apakah dia dia perlu dialisis atau tidak kita perlu pertimbangan matang bagaimana terapinya kita harus sesuai dengan penyebabnya apakah dialisis dihidrasi penyebabnya diginjal atau posrenal harus di identifikasi baik-baik apakah posrenal prerenal atau direnal beberapa obat-obat yang bisa kita pertimbangkan antibiotik untuk menjaga infeksi diuretik untuk menghilangkan gejala-gejala dari oligo-oreo america dia sepam diberikan jika pada anak-anak tertentu yang mungkin sudah terjadi kejang baik karena kering-kering anatomik ataupun misalnya gangguan elektrolit tadi di balans elektrolit bisa diberikan kejang masih lanjutannya tadi bisa dengan terapi sintomatik prosatif sebagai faktor penyebab dihilangkan dengan pemberian terapi sintomatik tidak terdapat asidas metabolik tidak bisa dipertimbangkan pemberian nadik diuretik yang sering dipakai adalah furosemid setinggi gram di gram berat badan dibagi dua dosis dan jika ada infeksi oportunik misalnya disertai infeksi sekunder kita pertimbangkan pemberian antibiotik atau atasi elektrolit imbalans nya kalau ada tadi itu kejang bisa diseluruhkan karena imbalans elektrolit teraksananya kita teraksana bila terdapat gejala-gejala ikutan misalnya tadi kesadaran terapi suportif bila asepan dianggap kurang perlu transmusi tidak bagaimana tumbuh kembangnya jadi pesen-pesen yang sudah lama ISK tapi baru terdeteksi apalagi kalau asepannya sudah mulai berkurang kelihatan kalau tidak naik berat badannya kita beri terapi support terujuk bila terjadi ureumnya berat misalnya sudah di terhidrasi ureumnya belum turun masih tetap tunggi ureumnya kita lanjutkan untuk rujukan terutama ke senter-senter yang bisa melakukan dialisis prognosisnya bagaimana mortalitas dari gagal ginjal kronik menurunnya 46 sampai 23 persen neonatus tingkat kematiannya tergolong tinggi 50 sampai 60 persen mungkin disertai dengan penyakit asar yang berat tapi kadang kita luput meneriksa neonatusnya sampai bayinya pulang seharusnya tetap diperiksa bila ada penyakit banyak dasar yang mengajakkan apalagi suhu badannya hipertireksia mortalitasnya ini cukup tinggi kita harus perhatikan itu ternyata kronik sampai tadi saja ini propensisnya kita melangkah ke paskulitis paskulitis itu radang pada pembuluh darah paskulitis itu pembuluh darah paskulitis radang pada pembuluh darah paskulitis bisa terjadi dari pada pembuluh darah orta sampai kapiler jadi peradangan pembuluh darah itu bisa pembuluh darah besar paling kecil sekalipun penyebabnya karena proses-proses imunologik contoh-contoh penyakit yang bisa melangkah paskulitis yang paling sering itu adalah SLA bisa Sendenhener Sindrom Poliartritis Nodosa atau penyakit-penyakit Kawasaki ini Sendenhener Sindrom kita bahas sedikit disini Tandanya kita dapatkan adanya fangskulitis pada di kulit jadi ada kurang terutama di bagian-bagian ekstremitas ekstremitas bawah juga didapatkan adanya artritis nyari-nyari sendi adanya nyari-nyari pada nyari perut atau glomerulone pritis didapatkan ada hubungannya dengan SHS jadi syaratnya dikatakan SHS itu harus ada penyakit-penyakit sistemik yang menyertai pertama fangskulitis pada daerah-daerah yang disini tadi bisa terjadi pada semua umur 75% terjadi pada anak-anak jadi sering pada perempuan dan 50% itu diawali dengan infeksi seluruh nafas atasnya terutama gelongan-gelongan streptokokus dimana manipulasi klinik ini masih apa tadi SHS perukurannya itu eritematos yang bisa bisa di rabah ekimosis bisa ekimosis ekimosis itu ukurannya lebih besar dari PTG jadi perukur itu bermacam-macam pertama ada PTG ada ekimosis PTG itu kurang lebih kayak begini ekimosis itu lebih besar atau lebih lebar dari perukur dari PTG jadi perukur ini istilah umum istilah khususnya ada PTG ekimosis ekimosis itu lebih lebar dari PTG perukur ini ada hubungannya dengan uden uden dari ekstremitas daerah-daerah periorbital tangan kaki ataupun daerah-daerah skrotum biasanya didapatkan pada ekstremitas bagian bawah superior ekstremitas inferior angka dan di punggung kaki simetris didapatkan pada kedua kedua tungkai kalau cuma satu terburur-burur karena harusnya simetris penyebabnya dia sistemik gejala-gejala gastrointestinal dapatkan 36-85% nyari perut dalam gastrointestinal misalnya melena hematemesis atau pinja berdarah atau bisa terjadi impaginasi perforasi dari usus impaginasi sampai perforasi usus impaginasi impaginasi bisa menyertai tadi SHS perforasi usus impaginasi ini bagian dari gejala penyerta dari SHS penerahan salam pencernaan atau disertai dengan impaginasi tidak semua SHS ada impaginasi tapi ini bisa menjadi bagian dari gejala atau gejala-gejala pada persendian yang ketiga gejala tadi ini bila digabung katakan sebagai trias trias gejala dari SHS gejala-gejala pada sendi gejala gastrointestinal dengan kurpura kalau ada ketiga-tiganya penerakan diagnosis lebih mudah triasnya sudah ada semua ini bagaimana ginjal terlibat pada gagal ginjal hematuria hemurum hemproteinuri kemarin awalnya mungkin cuma SN SNA akhirnya bisa berlanjut ke dengan failure dengan sebaik-baiknya ini termasuk self-limiting disease SHS itu sebenarnya termasuk self-limiting disease bisa diterapi suportif pemberian cairan dehidrasi terapi antivertensi antivertensi oleh goreia diberi diuretik secara sintomatis penguatan-penguatan spesifik pemberian kortikosteroid dengan dosis sampai 2 mg per kilogram berat badan ini tidak selama terapi yang kemarin SN kemarin tidak selama itu ini mungkin pemberian sampai gejala hilang baru kita tepering untuk terapi-terapi di genjalnya sesuaikan dengan penyebabnya kalau SNA terapi SNA terapi SN di genjal menyerang menyerang persendian jantung paru-paru ginjal jadi ini organ-organ yang terlibat pada penyakit autoimun sistemik lupus jadi dia penyakit sistemiknya tapi salah satunya bisa bermonifestasi di ginjal itu yang akan kita bahas disini terlibat terlibatnya belum dikatui secara pasti tapi dicurgai adanya faktor-faktor genetik yang terlibat antigen HLA ada pasien-pasien kembar atau ada riwayat keluarga yang pernah menderita SLA tidak hubungannya dengan genetik genetik faktornya misalnya karena peningkatan hormon estrogen makanya SLA itu lebih sering pada wanita umur-umur sekolah sekolah pada saat estrogennya sudah mulai kelihatan yang bisa dipicu oleh infeksi virus atau pemegian obat-obatan ketergantungan obat-obatan lebih dari 6 bulan pertama golongan-golongan hidrarazin atau fisiologinya itu ya kita bisa lihat sendiri bagaimana ujung-ujungnya bisa terjadi adanya gejala pada ginjalnya mirip-mirip kemarin ya pada membrana basalis kolongan lurus solongan antiganti wari makanya dia bisa dipicu oleh sindroma nefrotik dengan sindroma nefrotik akut cuma dia yang terdeposit pada membrana basalisnya itu ada beberapa selain protein gejala-gejala nya ya gejala sistemik demam kita dapatkan ras yang khas khasnya yang misalnya daerah T ini daerah T adanya butterfly ras mungkin kita sudah pernah dengar butterfly ras pada SLE pada daerah-daerah hidung ya daerah T adanya artritis keyang-keyang pada sendi malas makan peran berat badan anemia manifestasi klinik didapatkan didapatkan adanya protein jadi kalau anak-anak sudah menderita SNA atau SNA terus didapatkan protein sudah ada dalam SNA juga didapatkan gejala lain yang salah satu dari ini terutama ras terperas penyakit-penyakit sendi berarti kita bagusnya curigai SLE kita acak ke diagnosis SLE juga diagnosis berasal pengurusan gejala klinis tambah dengan pengurusan laboratorium pertama pengurusan ANATES ANATES dengan DSDNA ini dua yang penting dari diagnosis SLE komplikasinya bisa merusak glonarulus menurunkan fungsi ginjal ini beberapa kereng-kereng koronital pada tractus urinarius ini mungkin kita sekedar tahu saja ada beberapa kereng-kereng atomi bisa didapatkan dengan pemeriksa USG ataupun pradidologi lainnya misalnya agenesis jadi ginjalnya tidak tidak bertumbuh ginjalnya tidak terbentuk bisa bilateral bisa unilateral atau hipoplasia hipoplasia renal ginjalnya tidak sesuai ukuran yang semestinya ini juga kereng-kereng bentuk ginjal polikistik ginjal tapak kuda ini juga penyakit-penyakit resesif atau sama resesif ini menyerang distal tubulus litus kolligentus pada fisik urinaria bisa terjadi agnesia sama juga di uretra terisi uretra semua kereng-kereng anatomis pada seorang kami uretra juga begitu bisa uretra tiga terduplikasi yang satunya atau retrocal atau reter tidak pada tempatnya semua bisa melakukan kelinan-kelinan pada micturation dengan berkeni reflux sudah tadi dibahas potter sindrom potter sindrom ini maksudnya sindrom yang ada kelinan ginjal di dalamnya bisa di searching lagi potter sindrom atau apa saja ini ada muka khasnya juga bayi yang menerit potter sindrom salah satu yang terlibat adalah kelinan di renal sama ini run belly sindrom ada kelinan-kelinan di ginjal ini bagaimana model dari dispasia renal ginjal tapak kuda politistik politistik ginjal ini macam-macam ini ada semacam katuk pada urethra duplikasi duplikasi dari urethra ini urethra dextra ini sinistra ini satu ginjal tapi dua urethra tujuh mungkin itu mungkin itu mungkin itu yang saya bisa berikan hari ini kalau ada yang mau bertanya mungkin bisa satu penanya ya satu penanya sebelum kita tutup ada yang mau bertanya silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan sudah lewat waktu masih ada kuliah habis ini ya jadi nanti untuk evaluasinya jangan jangan cuma fokus pada slide ini saja bagusnya kita kembangkan kembangkan baca-baca juga bahan-bahan kuliah yang lain ada hubungannya dengan kuliah dua hari dari kemarin dengan ini hari mungkin bisa saja evaluasinya saya kembangkan sedikit dari slide-slide yang sudah didapatkan tadi jadi tidak ada yang mau ditanyakan lagi tidak ada ya oke kalau begitu saya tutup kuliah kita hari ini insya Allah mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua bisa dikembangkan ilmunya untuk persiapan nanti kalau memasuki stasi klinik ya di di koas nanti mudah-mudahan kuliah saya tetap diingat dengan banyak teman-teman itu yang koas kayak tidak pernah ikut kuliah jadi apakah ikut kuliah dulu atau bagaimana minimal jangan buta sama sekali dengan SN SNA pada saat ketemu pasien kita sudah ada gambaran bagaimana klinisnya bagaimana tata laksananya bagusnya begitu kita masuk di stasi bagian anak baca baca sebelumnya kita baca kembali kuliah-kuliah pre-klinik tentang anak jangan nanti di dalam baru dibaca misalnya masuk pre-klinik pekan ini pekan depan pekan ini baca memang kuliah-kuliah pre-klinik sebelumnya supaya kita ada persiapan sedikit masuk biasanya kan anak misalnya 10 pekan nanti di dalam mulai lagi dibaca jadinya hilang 1-2 pekan hanya untuk baca ulang lagi kuliah-kuliah yang sekarang jadi sebaiknya tetap ini yang bahan-bahan kuliah sekarang kita pakai nanti di klinik kita akan ketemu dengan ini-ini semuanya insya Allah mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya saya tutup dengan pucahan alhamdulillah dan amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah Assalamualaikum Wr Wb